Sesi kelima, case study 4, pengadaan dan penentuan HPS, Disaster Recovery Center Banyak perusahaan sudah memiliki BCM atau BCP atau DRC, namun pada saat terjadi disaster, ternyata proses bisnis tetap down. Dari sisi pengadaan bila DRC diadakan dan tidak jalan pada saat dibutuhkan, yakni pada saat disaster, bisa berkembang menjadi kecurigaan pengadaan fiktif atau pengadaan dengan markup dan sejenisnya. BCM didukung DRC bisa bekerja dengan baik pada saat disaster bila semua faktor penting pendukungnya siap setiap saat dan setiap waktu. Yang sering terabaikan adalah dalam BCM, akan tapi yang sering diabaikan adalah UPS, power system, dan kontak person yang tidak diupdate. Perusahaan harus terus menerus mengimprove BCM. BCP dan DRC-nya melewati proses testing, reviewing, maintaining, dan auditing. Yang terkadang atau cukup sehingga terjadi adalah BCP, BCM, dan DRC yang sejak dibangun belum pernah diuji dan re-review. Karena hal-hal tersebut dipandang hanya sebagai backup, kadang DRC dirancang dengan kapasitas jauh lebih kecil ditimbang DC. Hal ini berakibat, pada saat terjadi bencana, DRC tidak berjalan dengan baik atau malah manajemen tidak memberani men-switch ke DRC. Padahal yang sebaik dilakukan adalah untuk aplikasi yang kritis atau sistem yang kritikal bagi perusahaan, kapasitas DRC dibuat sama dengan DC. Bila memang diinginkan pada saat bencana, sistem yang kritikal ini bisa bekerja dengan kapasitas 100%. Terima kasih telah menonton!